Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan KB Tumas Polda, Papua, Kombes Pol, Ahmad Mustafa Kamal. Pak Kamal, selamat petang. Halo Pak Kamal. Pak Kamal, bisa mendengar suara saya, Pak? Iya. Baik. Baik, Pak. Pak Kamal, langsung saja, apakah sudah bisa dikonfirmasi bahwa pegawai Bank Papua yang tewasi tembak ini memang pelakunya adalah KKB di sana? Nah, jadi kami dari Tim Penyidik Pores Puncak masih mendalami informasi dan keterangan para saksi yang ada di sekitar PKB. Karena kita juga dikejutkan dalam arti kata karena korban ini adalah salah satu karyawan Bank. Terus kemudian korban juga asli Papua, yang mana rencana besok akan diterbangkan ke Papua Barat di Sorong. Jadi, ini kami tidak mau jadi tegak-tegi, tapi informasi-informasi yang kami dapatkan di lapangan atau dari berapa staff dari bank, kita masih kita dalami. Jadi, untuk kami menyimpulkan apakah ini kelompok KKB atau ada hal-hal lain, kami masih kita dalami. Nanti kita akan buka jika dapat rangkaian peristiwa yang betul-betul menunjukkan terhadap salah satu pelaku. Atau memang dia dari kelompok KKB atau kelompok-kelompok lain atau atas ada sentimen pribadi atau ketidaksukaan terhadap korban. Ini yang informasi-informasi yang kita dalami. Oke, jadi apakah pelakunya KKB atau bukan ini masih belum bisa dikonfirmasi. Sama halnya juga dengan dugaan bahwa ini dilakukan oleh kelompok Kalenak Murib, Pak. Kabarnya demikian. Ya, memang ada beberapa informasi, keterangan dari beberapa warga yang ada di sekitar PKB adalah ada yang menyampaikan demikian. Namun, kami tidak bisa serta-merta. Kita harus bisa jawab keterkaitan dari peristiwa tersebut. Sehingga karena almarhum ini adalah salah satu karyawan berbakan, terus kemudian almarhum adalah, sekali lagi bagi orang asli Papua, ada masalah apa dengan almarhum? Tentu kita dalam, jadi keterangan-keterangan yang kami himpun di lapangan, ini nanti akan mengkucut. Ya, tentunya akan mengkucut pada seseorang atau kelompok yang memang melakukan kekerasan di wilayah Bunca. Baik, Pak Kamal, bagaimana sebetulnya kronologis lengkapnya ya, yang diketahui atau dihimpun informasinya oleh Polda, Papua terkait dengan penembakan ini? Almarhum dan News ini kan pagi sekitar jam 8 lebih, kemudian dia berangkat menuju tempat makan, beli nasi kuning, keterangan beberapa saksi, setelah dia sarapan. Dia arah menuju ke bank, ya, terus kemudian dia singgah di, apa, kayak kedai gitu, apakah mau beli roh atau bagaimana. Ya, kita belum lihat secara nyata, terus kemudian dihampiri oleh seseorang, dan kemudian ditembak kepalanya di bagian belakang. Nah, ini yang sangat terlihat dari, apa, luka tembaknya itu menggunakan laras, genggam atau senjata menek. Baik, Pak Kamal terima kasih banyak untuk waktunya, kita akan tunggu nanti penyelidikan terkait dengan penembakan satu pegawai Bank Papua. Terima kasih banyak, KB Tumas, Kolda, Papua.